Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Selamat datang kembali di channel pecinta alam dan satwa di video kali ini saya mau berbagi video tentang cara menetaskan burung merpati nah jadi ini guys jadi ini burung merpati saya yang buruk rumpung ini yang merpati balap katanya nih jadi akan saya tetaskan sudah beberapa hari ini saya umbar tujuannya agar burung merpati Hai makan batu untuk pembentukan jangkang telur agar sempurna nah jadi ini guys jadi ini udah satu minggu sengaja saya umbar agar telurnya bagus dan memenuhi syarat untuk ditetaskan jadi agar kita mau menetaskan burung merpati selama seminggu sebelum bertelur burung baiknya di umbar jadi dia makan batu untuk membutuhkan jangkang telur agar sempurna nah jadi ini saya umbar nih guys kawan semua jadi selain itu kandangnya juga karena ini di luar ya jadi kandangnya saya cat nih dengan aqua probe bagian atasnya tujuannya agar tidak terkena air pada bagian telurnya karena apabila nanti setelah di angremin terkena air burung bisa gagal jadi ini begini guys kawan semua ini baru nelor satu ini jadi saya sangat praktis cuma saya taruh aja saya angkat tutup lagi jadi apabila membersihkan juga mudah jadi demikian guys cara saya meneteskan burung merpati pengalaman dari yang pertama yang kemarin jadi saya sudah berhasil walaupun kandangnya di luar terkena hujan namun alhamdulillah bisa netes dan bisa sehat burungnya jadi ini saya bersihkan dulu ini jadi ini adalah tidak nelor jadi besok nelornya terus langsung mengeram karena biasanya kalau burung merpati itu menelor nelor itu hari ini nelor nah besoknya tuh dulu kosong nah baru hari keduanya tuh baru nelor lagi dan langsung angrem sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan share agar saya rajin dalam berkarya dan semangat dalam berbagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh